Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Giliran gua lagi posting, pegangan tangan, dibilang haram, edukasi Gua lesi sama Bilar karena mereka adalah sahabat-sahabat mereka Mantap, salam mengisi dulu Ya Allah ketebak Rizky Bilar didukung oleh para sahabatnya Orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang mencintainya Membasmi para orang yang pansos Dengan cara-cara yang tidak baik Seperti contohnya si UP Pansos dengan berusaha mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan Atau juga dengan kata lain sering Dia konfrontasi di media sosial Hal tersebut terungkap beberapa saat lalu Ya ketika dirinya mempermasalahkan Kemesraan yang terjadi Yang diunggak oleh Bilar di feed Instagramnya Namun berbeda kali ini Apakah si Bang Upi tidak malu Di saat peresmian Raja C milik Bang Bi Ya yang mana disana banyak media Banyak orang yang sudah menunggu Ternyata si Bang Upi Si Upi Ya Ngasih karangan bunga ya Makasih banyak atas ucapannya Buat Babang Buta Anjay Putri Agisal Mampirlah Ya Dia ngasih karangan bunga Untuk Honcing Grand Opening Raja C Apakah tidak ingat Dengan peristiwa kemarin Ketika dia mencak-mencak Atau gimana Giliran ada yang posting Gendong-gendongan masih belum Muhrim Dibilang Wow keren Romantis Hmm Ya Nyatanya Hal itu diduga Berat Bahwa Luthia Gisal Menggunakan Media berusaha Mencari simpati Atau membenarkan Apa yang ia lakukan Untuk Mencari popularitas Dan kebenaran Karena Dia kemana-mana Mampir Termasuk Di Feed Instastory Si Dedek Ketika Dia Mengunggah Saat dirinya Mengunggah Foto Freeway Si Dedek Dengan Bang Mi Saat Dedek Sendenan Dibahu Kekasihnya Itu Tentu Hal itu Mencuri Perhatian Kita Semua Membuat kita Bertanya-tanya Si Kok Tempo banget Kemana-mana Mampir Mampir Apa Dia punya IG Udah Sepi Atau Gimana Ya Karena Kenapa Kita Melihat Sebelumnya Dia Seakan-akan Cari Pebenaran Ingin Dibela Ingin Diakui Eksistensinya Ingin Mengatakan Bahwa Dirinya Adalah Orang Yang Baik Orang Yang Namun Ketika Perleslaran Sudah Mengunggah Fotonya Saat Mencung Kening Savitri Saat Gendong Kekasihnya Dia Menangcep Sekarang Dia Sepertinya Mau Melakukan Perdamaian Atau Lebih Tepatnya Ya Mau Pansos Lagi Seperti Itu Ya Kita Tidak Tau Hati Dia Tetapi Dari Indikasi Dari Apa Yang Ia Lakukan Sebelumnya Hingga Hari Ini Sampai Ngirim Karangan Bunga Ya Anda Bisa Menyimpulkan Sendiri Si Upi Bagaimana Menurut kalian Harusnya Boleh sih Pansos Pada teman Boleh Semua Pansos Itu boleh Sebenarnya Cuman Dengan Cara-cara Yang Cerdas Dengan Tidak Usah Mendiskreditkan Atau Berkonfrontasi Dengan Dia Karena Kenapa Si Bilar sendiri Bang B Itu Tidak Pernah Dia Mau Berkonfrontasi Dengan Orang Lain Dia Tidak Pernah Serang Dia Si Upi Tidak Pernah Tetapi Si Upi Tiba-tiba Serang Tidak Ada Masalah Tidak Ada Hujan Tidak 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 Hujan Tidak Membuat karangan bunga hanya untuk si Upi atau mungkin kekasihnya sih. Cuma kita berat. Prasangka kita adalah si Upi yang melakukannya. Tentu dengan ini sudah tergambar jelas bagi kalian semua. Mana idola yang pantas untuk diidolakan. Mana figur, maksud Mimin, yang pantas diidolakan. Dan mana figur yang tak pantas untuk diidolakan. Ya, dari itu kita ambil hikmahnya yang baik-baik. Kita ambil yang jelek-jelek. Kita tinggalkan jangan diikuti hal-hal yang jelek. Mencari sensasi, mencari uang hanya demi sensasi. Tetapi marilah kita selalu berbuat baik. Ya, seperti teman-teman yang lain. Bukan tidak ada. Tidak Mimin sebutkan satu persatu sih. Mimin tidak akan sebutkan satu persatu. Orang-orang yang juga berusaha pansos dalam artian. Tetapi dia cerdas. Nge-vlog, dia main, bikin video sama dia atau apa. Itu biasa hal-hal yang lumrah. Tidak usah mendiskreditkan, menjelekkan. Dengan alibi macam-macam. Pembelajaran lah ya. Yang namanya, pokoknya, Begitulah. Harapan kita sebagai pendukung Leslar. Kita berikan yang terbaik. Semoga nantinya Lutfi Agisal tambah baik. Dan juga men-support dan mendukung. Ya, berubah pikiran. Pikirannya tidak burut lagi. Dan pikirannya jadi baik. Sehingga nantinya juga bisa mendukung, bisa pansos dengan cara-cara baik. Karena itulah sebenarnya kuncinya. Kenapa banyak orang yang awalnya tidak senang sama si Upi? Ya, karena si Upi pansosnya kelewatan. Pansosnya di luar sesuatu yang biasa dilakukan. Pansosnya menggunakan hal-hal yang konfrontatif. Dan cenderung berusaha mendiskreditkan. Kita tahu kan dari awal? Dari kata-kata anjay. Hingga saat ini tiba-tiba lama tenggelam. Ingin mencuat lagi. Tiba-tiba dia memunculkan. Ingin menggalang dukungan. Namun nyatanya bukan dukungan yang ia dapatkan. Malahan cemo'oh dari banyak orang. Karena cara dan pola pikir yang salah. Tentu kita dari hal tersebut bisa mencontoh. Bisa juga kadang-kadang mengikuti kelakuan si Upi. Berarti pikiran itu sebenarnya pikiran mereka adalah pikiran yang nyeleweng. Pikiran yang kurang tepat. Bukan tidak benar. Ya. Apa saja yang kita rasakan. Yang kita inginkan harus selaras. Kita juga tidak bisa langsung saklek. Terlalu saklek. Karena ini bukan pelajaran agama guys. Ini adalah kenyataan hidup. Si Upi sendiri. Ya seperti itu. Pojone, Koyo, Opo. Dengan atau tidak apapun. Kita ambil sisi positifnya. Yang tidak suka kita tinggalkan saja. Itu saja kabar terbaru di sore hari ini mengenai si Upi yang ngirim karangan bunga untuk peresmian Grand Opening. Rajasi milik Bilang Chris dan Basuki Suraja. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.